Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Udara adalah sebuah pemberian Allah yang maha dahsyat Bumi kita memiliki udara sehingga kita bisa tinggal di dalam bumi ini Kalau para astronot keluar angkasa Mereka melihat bumi itu tergantung tanpa ada penyanggah Ataupun tanpa ada yang menopang Hanya tergantung begitu di tengah kehampaan yang hitam Mereka takjub, para astronot takjub Karena sekian jauhnya mata memandang tidak ada kehidupan Hanya bumi kita yang penuh dengan kehidupan Warnanya biru Menunjukkan bahwa disitu ada terjadi kehidupan Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Sebagaimana udara Yang sangat dekat dengan kita Sangking dekatnya Kita tidak lagi bisa melihat Kekuasaan Allah disitu Bayangkan seandainya udara ini berwarna Penuh isi bumi ini semuanya Kita akan melihat dahsyatnya Betapa dahsyatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Demikianlah Allah Banyak orang bertanya kepada saya Bagaimana caranya memotivasi diri Bagaimana caranya kita memompas semangat kita Apa yang harus kita lakukan untuk memompas semangat kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Kadang-kadang kita manusia ini Keliru Memaknai Seolah-olah Motivasi itu harus datang dari luar Seolah-olah Perubahan itu harus terjadi dari luar Kemudian masuk kepada kita Sebetulnya tidak begitu Yang betul adalah Kitalah Yang sebetulnya sudah memiliki motivasi itu Seperti udara tadi Kalau orang mengatakan Saya Kurang mencintai diri saya sendiri Misalkan ya Self-love Atau Self-esteem Ya Maka kalau ditanyakan Buktinya mana Ya Saya kurang bisa Apa namanya Mengatur hidup saya dan lain sebagainya Sebetulnya Yang dimaksud adalah Saya kurang bisa merasakan dari dalam diri saya Maksudnya begini Bapak Ibu Kita hidup saat ini Ya Kita bernafas saat ini Detak jantung kita terasa saat ini Ini adalah bentuk Kasih sayang Allah kepada kita Dan bentuk kita mencintai kehidupan kita Kalau tidak Kita sudah mati Ya Kalau tidak Kalau tidak ada cinta Allah Kita tidak Tidak pernah diciptakan Jadi Sebetulnya kita tidak perlu mencari keluar Yang perlu kita lakukan adalah mencari ke dalam Membuka mata kita Sehingga kita bisa melihat Kasih sayang Allah yang sebenarnya selalu ada Tidak pernah meninggalkan kita Oleh karenanya Allah SWT berfirman Silahkan Bapak Ibu buka Quran surat Al-An'am Ya surat ke-6 dari Al-Quranul Karim Silahkan Bapak Ibu buka Ayat yang ke-95 Kalimat Allah SWT A'udzubillahimina syaitanirrojim Inna allaha falikul habbi walnawa Yukhrijul hayya minal mayyit Wamukhrijul mayyiti minal hay Zalikumullah Fa'anna tu'fakun Falikul isbah Wajalallaylasakana Wasyamsa Walqamar Wasyamsa Walqamar husbana Zalika taqdirul azizil alim Dan seterusnya Kalimat ini sungguh luar biasa Allah berfirman Inna allaha falikul habbi walnawa Allah lah yang memunculkan Yang mengeluarkan daun Dari biji-bijian Kita tanam biji cabai Nanti keluar cabai Inna allaha falikul habbi walnawa Yukhrijul hayya minal mayyit Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup Allah menciptakan kita dari ketiadaan Allah akan mematikan kita Dari kehidupan kita ini Zalikumullah Itulah Allah Fa'anna tu'fakun Kalimat luar biasa ini Pertanyaan Allah di ujungnya Fa'anna tu'fakun Kenapa kamu bisa terpalingkan dari itu semua Hadirin jamaah rahmatullah Pada lanjutan ayatnya Pada ayat ke-96 Falikul isbah Allah juga lah yang mengeluarkan pagi hari Kita lihat pagi hari Dari kegelapan Tau-tau kemudian keluar Apa namanya Segala bentuk kehidupan dalam pagi Kita ingat ada lagu yang pernah ditulis oleh seorang Yusuf Islam Dulu sebelum masuk Islam namanya Cat Stephen Lagunya yang sangat terkenal itu Morning has broken Syair-syairnya sudah menunjukkan Betapa dia memiliki ketertarikan betul-betul terhadap Alam semesta ini Dan berpikir tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala Morning has broken Like the first morning Blackbird has spoken Like the first birth Pagi sudah pecah Artinya sudah terjadi Sudah mekar pagi ini Like the first morning Seperti pagi pertama yang pernah dirasakan bumi ini Jadi betul-betul disitu Ada pemahaman Bahwa alam semesta ini Bumi yang kita tinggali ini Adalah tempat yang luar biasa Yang Allah berikan kepada kita Agar kita menikmati Tinggal di bumi sekarang ini Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Pelajarannya sederhana Udara ada selalu bersama dengan kita Itulah bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kitanya yang harus membuka diri Dan bisa melihat itu kembali Fanna tu'fakun Apa yang membuat kita terpalingkan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita ketemu lagi pada video berikutnya Besok insyaallah Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton